Kehadiran kamera digital cukup penting untuk mengabadikan berbagai momen seru, apalagi untuk keperluan vlogging. Sayangnya, kamera keluaran terbaru dengan teknologi paling mutakhir saat ini masih memiliki harga yang cukup mahal. Nah, karena itulah, kali ini kita akan memberikan beberapa tips dalam membeli kamera bekas agar mendapatkan kamera bagus namun dengan kualitas terbaik. Bagi kamu yang mempunyai budget terbatas, tak perlu risau, kamu tetap bisa memotret untuk berbagai keperluan dengan membeli kamera bekas atau kamera second, apalagi saat ini masih banyak kamera bekas yang memiliki kualitas baik di pasaran. Untuk membeli sebuah kamera digital bekas, sangat dibutuhkan ketelitian agar perangkat yang dibeli benar-benar berkualitas. Untuk itu, disarankan kalau tidak membeli kamera bekas, selalu dalam kondisi minimal 90% dan masih tampak bagus secara kasat mata. Biar lebih jelas, perhatikan hal-hal di bawah ini sebelum membeli kamera bekas. Yang pertama adalah, cek kondisi tombol-tombol yang ada. Tips membeli kamera bekas yang pertama adalah, selalu pastikan kamera yang tidak kamu beli memiliki tombol-tombol yang masih lengkap dan dapat berfungsi dengan baik. Perhatikan apakah ada cacat pada tombol-tombol tersebut. Selanjutnya, periksa bagian flash kamera. Untuk mengecek kondisi flash pada kamera sebenarnya cukup mudah. Kamu cukup menekan tombol flash pada kamera DSLR bekas, maka flash akan muncul. Cobalah untuk memotret dengan kondisi flash menyala dan melihat hasil fotonya. Selanjutnya, nomor 3. Pastikan bodi masih mulus. Periksa semua bagian bodi kamera dan bekas-bekas penggunaan harian misalnya lecet pada bau bodi akibat terjatuh atau semacamnya. Periksa pula bagian LCD, hotshoe flash, dan flash eksternal. Periksa juga bagian tempat tali kamera, apakah masih kuat atau tidak untuk menopang kamera saat digantung di leher. Periksa pula bau dan murus secara teliti, apakah ada yang hilang atau pernah dibongkar atau belum. Selanjutnya, periksa autofocus kamera. Untuk mengecek autofocus pada kamera bekas, dapat dengan cara mencoba mengambil gambar pada objek tertentu, kemudian tekan tombol shutter dan tombol untuk memotret. Jika autofocus masih berfungsi, maka secara otomatis, motor pada lensa akan mendeteksi fokus pada objek yang dituju. Coba juga mengatur autofocus secara manual dengan menggeser lensa. Cek kondisi lensa kamera Tips membeli kamera bekas berikutnya cukup penting, yakni mengecek kondisi lensa. Pastikan kondisi fisik lensa dan kondisi karet yang ada pada lensa dalam kondisi baik. Gunakan kamera untuk memotret dan coba atur zoom. Setelah itu, cek kondisi fotonya. Pastikan tidak adanya jamur, kotoran, atau debu pada lensa. Ingat, kebersihan lensa mempengaruhi ketajaman pada gambar yang dihasilkan. Yang terakhir, pastikan baterai masih normal. Untuk kamu yang akan membeli kamera digital bekas dengan baterai bawaan, sebaiknya pastikan kondisi baterai masih dalam kondisi bagus dan memang bawaan kamera. Bila belum yakin, minta perjanjian jaminan pada penjual untuk garansi bila baterai bocor dalam beberapa hari setelah pembelian. Oke, itu aja beberapa tips dalam membeli kamera bekas agar mendapatkan harga yang termurah namun dengan kualitas terbaik. Kalau kalian punya tips lain untuk membeli kamera yang bagus itu gimana, silahkan komen aja di bawah. Silahkan like kalau menurutmu video ini bermanfaat. Dislike aja kalau kamu nggak suka. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax